Intro Petugas pemadam kebakaran Pemkap Asahan berusaha melakukan peninginan di lokasi kebakaran di sebuah rumah di desa Binjai Serbangan, kecamatan Airjoman, Asahan. Pemilik rumah Zaiduddin turut tewas terbakar di dalam kamarnya sendiri. Setelah satu jam api berhasil dipadamkan, polisi sektor Airjoman dibantu warga sekitar langsung berupaya mengevakuasi korban. Menurut AKP Hotlan Wanto Siahaan, tewasnya korban bermula saat korban berada di rumahnya sendirian, saat sebelumnya korban sempat cek cok dengan sang istri yang meninggalkannya dari rumah. Tak berselang lama, rumah korban mengeluarkan kepulan asap dan langsung melalap seluruh isi rumah. Warga sempat berupaya memadamkan api, namun kondisi rumah terkunci. Saat ini, polisi masih menyelidiki peristiwa kebakaran hingga memakan korban jiwa tersebut. Selanjutnya, petugas membawa korban ke rumah sakit untuk menjalani visum di puskesmas terdekat sebelum dikebumikan. Jadi, kejadian ini kebakaran satu hidup rumah di lingkungan delapan, penurahan di Jisertangan, jamatan Herjoman. Jadi, untuk penjualan kebakarannya, lagi kita lakukan penyelidikan. Ini juga matinya orang, kita lakukan penyelidikan, nanti itu perkembangan lagi, kita akan kita mainkan tinggi. Berdasarkan keterangan-keterangan saksi, kira-kira korban ini sempat cek. Coba kita lakukan. Jadi, berdasarkan keterangan saksi, penyelidikan. Kunci yang sudah dengan bersama, ada di dalam tengah keluarga. Namun demikian, nanti itu pastinya kita lakukan penyelidikan. Itu saat terbakar, posisinya pintu semua terkunci, kemudian? Ya, itu berdasarkan dari keterangan ketangga, saksinya, kemas itu pembayarnya juga. Jadi, kunci seluruhnya pintu terkunci dengan jerejak besi, sehingga sedih untuk dilakukan penyelidikan. Teri Asahan, Sumatera Utara, Rasyit Rido, Triberata TV, Salam Triberata.